Bawang putih merupakan salah satu rempah yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun bawang putih memiliki aroma yang menyengat, tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki sangatlah beragam. Manfaat bawang putih tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, mulai dari memakannya dalam kondisi mentah, mengolahnya dengan bahan makanan lain, hingga mengonsumsi suplemen ekstrak bawang putih. Bawang putih mengandung beberapa nutrisi penting, dan juga rendah kalori. Satu siung bawang putih mengandung, mangan, vitamin C, selenium, dan sejumlah kecil serat, kalsium, tembaga, fosfor, zat besi, vitamin B1, vitamin B6, dan kalium. Selain itu, bawang putih juga mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk mencegah berbagai paparan radikal bebas yang bisa memicu gangguan kesehatan. Karena begitu banyak kandungan nutrisinya, membuat bawang putih memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Berikut ini berbagai manfaatnya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat manfaat yang tahu manfaat bawang putih untuk kesehatan lainnya, silahkan isikan pada kolom komentar, agar kita semua bisa saling berbagi, dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi ini. Dan bagi yang belum tahu, silahkan simak video ini sampai selesai, agar tidak gagal faham. Mengatasi flu Bawang putih sudah sejak lama terkenal baik bagi kesehatan. Manfaat bawang putih mentah adalah hasil dari senyawa belerang, yang terbentuk ketika bawang ini tercincang, hancur, atau saat kamu kunyah. Salah satu manfaatnya adalah bisa untuk mengatasi flu. Dapat mengontrol kolesterol Kolesterol menjadi salah satu kebutuhan dalam tubuh. Namun, saat jumlah kolesterol terlalu tinggi, kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan. Untuk membantu mengontrol kadar kolesterol, kamu bisa mengonsumsi bawang putih. Manfaat bawang putih mampu mengontrol kolesterol, dengan menurunkan kadar sebesar 10-15%. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Bawang putih mentah dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi terjadinya intensitas penyakit umum. Contohnya seperti flu dan infeksi sistemik atau kulit lainnya. Mencegah penyakit kanker Bawang putih bisa membantu mencegah penyakit kanker. Kandungannya bagi tubuh dapat menurunkan risiko kanker. Salah satunya kanker usus besar. Melansir dari American Journal of Epidemiology, seseorang yang kerap mengonsumsi bawang putih mentah, bersama dengan sayuran, dan buah-buahan secara rutin, mampu menurunkan risiko kanker usus besar sebesar 35%. Menurunkan tekanan darah Bawang putih juga diketahui mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Rempah berbau khas ini mengandung alicin, yang mampu membuat pemburu darah rileks, sehingga membuat aliran darah lancar, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Agar tekanan darah tetap stabil, Anda juga perlu menjaga berat badan ideal, berolah raga secara teratur, mengonsumsi makanan sehat, mengelola stres, dan tidur yang cukup. Mencegah penyakit Alzheimer dan Demensia Manfaat bawang putih lainnya, untuk mencegah Alzheimer dan Demensia. Hal ini karena bawang putih mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan mampu mencegah kerusakan otak, akibat paparan radikal bebas atau stres oksidatif. Ketika otak menjadi lebih sehat, maka berbagai penyakit yang menyerang otak dapat menurun. Mencegah penyakit jantung Karena dapat mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah, konsumsi bawang putih juga akan meminimalkan risiko terkena penyakit jantung. Kadar kolesterol yang terkendali, bisa mencegah penumpukan lemak di dalam darah, yang nantinya bisa menyumbat pembuluh darah. Sementara itu, tekanan darah yang normal, dapat meringankan kerja jantung, untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Di sisi lain, bawang putih juga memiliki kemampuan untuk mengencarkan darah, atau mencegah penggumpalan darah, akibat penumpukan kolesterol di arteri maupun vena. Mengatasi sakit mah Sebuah studi menunjukkan, bahwa pemberian suplemen bawang putih, bisa mencegah sakit mah, khususnya sakit mah akibat infeksi bakteri, helikobacter pylori di lambung. Manfaat bawang putih ini, didapat dari alicin yang bersifat antibakteri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video manfaat berikutnya.